Kalina dhammat sawanang etamang kalamut tamang Penuturan siair dhamma pada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa pali dari bait-bait dhamma pada ini. Untuk siair palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhamma pada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Terawada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaghipala.or.id di bagian dhamma pada. Semoga siair pali dhamma pada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namotasabhagavato arahato samma sambutthasanamota Sabhagavato arahato samma sambutthasanamota Yama kawagavato arahato samma sambutthasanamota Yama kawagavato arahato samma sambutthasanamota Kelompok bait berpasangan Bait sebelas Asare saramatino Saracasaradasino Te sarang nadhigat chanti Mica sangka pagocara Bait sebelas Yamakawaga Artinya Mereka yang menganggap Ketidakbenaran sebagai kebenaran Dan kebenaran sebagai ketidakbenaran Maka mereka yang mempunyai pikiran keliru seperti itu Takkan pernah dapat menyelami kebenaran Bait dua belas Yamakawaga Sarancasarato nyatwa Asarancasarato Asarancasarato Te sarang adhigat chanti Sama sangka pagocara Bait dua belas Yamakawaga Artinya Mereka yang mengetahui Kebenaran sebagai kebenaran Dan ketidakbenaran sebagai ketidakbenaran Maka mereka yang mempunyai pikiran benar seperti itu Akan dapat menyelami kebenaran Kisah Dibabarkannya Bait sebelas Dan dua belas Yamakawaga Dibabarkannya 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 Kisah Sariputathera Upatisa dan Kolita Adalah dua orang pemuda Dari dusun Upatisa dan dusun Kolita Dua dusun di dekat Raja Gaha Ketika melihat suatu pertunjukan Mereka menyadari Ketanpa intian dari segala sesuatu Lama mereka berdua mendiskusikan hal itu Tetapi hasilnya tidak memuaskan Akhirnya mereka bersama-sama memutuskan Untuk mencari jalan keluarnya Pertama-tama Mereka berguru kepada Sanjaya Petapa pengembara di Raja Gaha Tetapi mereka merasa tidak puas Dengan apa yang ia ajarkan Karena itu Mereka pergi mengembara Ke seluruh daerah Jambu Dipa Untuk mencari guru lain Yang dapat memuaskan mereka Lelah melakukan pencarian Akhirnya mereka kembali Ke daerah asal mereka Karena tidak menemukan Dhamma yang sebenarnya Pada saat itu Mereka berdua saling berjanji Akan terus mencari Jika di antara mereka Ada yang lebih dahulu menemukan Kebenaran Dhamma Harus memberitahu yang lainnya Suatu hari Upatisa bertemu dengan Asajit Hera Dan belajar darinya Tentang hakikat dhamma Sang dhamma Mengucapkan siair awal Ye dhamma Hetu Pabhawa Yang berarti Segala sesuatu yang terjadi Berasal dari suatu sebab Mendengar siair tersebut Mata batin Upatisa terbuka Ia langsung mencapai Tingkat kesucian Sotapati Maga dan Pala Sesuai janji bersamanya Ia pergi menemui Temannya Kolita Menjelaskan padanya Bahwa ia Upatisa Telah mencapai Tahap keadaan Tanpa kematian Dan mengulangi siair tersebut Di hadapan temannya Kolita juga berhasil Mencapai tingkat Kesucian Sotapati Pada saat akhir siair itu Diucapkan Mereka berdua teringat Pada bekas guru mereka Sanjaya Dan berharap Ia mau mengikuti Jejak mereka Setelah bertemu Mereka berdua Berkata kepadanya Kami telah menemukan Seseorang Yang dapat menunjukkan Jalan dari keadaan Tanpa kematian Sang Buddha Telah muncul Di dunia ini Dhamma telah muncul Sangga telah muncul Mari kita pergi Kepada Sang Guru Mereka berharap Bahwa bekas guru mereka Akan pergi bersama mereka Menemui Sang Buddha Dan berkenan Mendengarkan ajarannya juga Sehingga Akan mencapai Tingkat pencapaian Maga dan Pala Tetapi Sanjaya menolak Oleh karena itu Upatisa Dan Kolita Dengan 250 pengikutnya Pergi menghadap Sang Buddha Di Veluwana Di sana mereka Ditahbiskan Dan bergabung Dalam pasamuan Para Biku Upatisa Sebagai anak Laki-laki Dari rupa Sari Menjadi lebih Dikenal sebagai Sari Puta Kolita Sebagai anak Laki-laki Dari Mogali Lebih dikenal Sebagai Mogallana Dalam tujuh hari Setelah menjadi Anggota Sangga Mogallana Mencapai tingkat Kesucian Arahat Sari Puta Mencapai tingkat Yang sama Dua minggu Setelah menjadi Anggota Sangga Kemudian Sang Buddha Menjadikan mereka Berdua sebagai Dua murid utamanya Atau Agha Sawaka Kedua murid utama itu Kemudian Menceritakan Kepada Sang Buddha Bagaimana mereka Pergi ke Festival Giraga Pertemuan Dengan Asaji Tera Dan Pencapaian Tingkat Kesucian Sotapati Mereka Juga Bercerita Kepada Sang Buddha Tentang Bekas Guru Mereka Sanjaya Yang Menolak Ajakan Mereka Sanjaya Pernah Berkata Telah Menjadi Guru Dari Sekian Banyak Murid Bagiku Untuk Menjadi Murid Dia Adalah Sulit Seperti Kendi Yang Berubah Menjadi Gelas Minuman Disamping Hal Itu Hanya Sedikit Orang Yang Bijaksana Dan Sebagian Besar Adalah Bodoh Biarkan Yang Bijaksana Pergi Kepada Sang Gotama Yang Bijaksana Sedangkan Yang Bodoh Akan Tetap Datang Kepadaku Pergilah Sesuai Kendakmu Murid Murid Sang Buddha Menjelaskan Bahwa Kesalahan Sanjaya Adalah Keangkuhannya Yang Menghalanginya Untuk Melihat Kebenaran Sebagai Kebenaran Ia Telah Melihat Ketidak Benaran Sebagai Kebenaran Dan Tidak Akan Pernah Mencapai Pada Kebenaran Yang Sesungguhnya Kemudian Sang Buddha Membabarkan Syair Sebelas Dan Dua Belas Berikut Mereka Yang Menganggap Ketidakbenaran Sebagai Kebenaran Dan Kebenaran Sebagai Ketidakbenaran Maka Mereka Yang Mempunyai Pikiran Keliru Seperti Itu Tak Akan Pernah Dapat Menyelami Kebenaran Mereka Yang Mengetahui Kebenaran Sebagai Kebenaran Dan Ketidakbenaran Sebagai Ketidakbenaran Maka Mereka Yang Mempunyai Pikiran Benar Seperti Itu Akan Dapat Menyelami Kebenaran Banyak Biku Berhasil Mencapai Tingkat Kesucian Sotapati Setelah Khotbadama Itu Berakhir Kalina Dhamad Sawanang Itamang Kalamut Dhamang Sotapati